Saat terjadi bencana alam, yang pertama harus difokuskan adalah upaya untuk menyelamatkan korban. Pentingnya upaya penyelamatan korban bencana inilah yang jadi fokus dalam pelatihan bencana alam yang diikuti oleh puluhan relawan di Pemalang. Begitu mendapat kabar adanya korban tenggelam, petugas dengan menggunakan perau karet langsung datangi korban dan menyelamatkannya. Tanya korban tenggelam relawan juga membantu korban pingsan dan memberikan bantuan pertolongan pertama. Simulasi penanganan korban tenggelam dan bencana alam ini diikuti oleh sekitar 70 relawan bencana yang tergabung dalam komunitas Momadiah Disaster Management Center atau MDMC. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana. Selain dibekali materi dan praktek penyelamatan dalam air, para peserta juga dilatih manajemen dapur umum, tindakan medis pada kebencanaan, psikososial, dan manajemen posko bencana. Dari latihan ini ditargetkan, para relawan siap siaga terhadap segala potensi bencana di Kabupaten Pemalang. Lagap bersama Ortom Mohdiyah se Kabupaten Pemalang dalam hal ini menghadapi pesiap siagaan bencana tahun 2021. Adanya perakhirkan cuaca dengan intensitas yang tinggi bahwa di Kabupaten Pemalang itu ada 14 kecamatan yang dalam hal ini ada beberapa titik yang pernah terjadi bencana. Di antaranya bencana banjir, longsor, dan angin putih beliung. Diharapkan para relawan nantinya mampu memetakan potensi bencana di lingkungan masing-masing dan mampu bertindak dengan cepat saat bencana terjadi secara tiba-tiba. Arie Mawan, Kumpas TV, Pemalang, Jawa Tengah